Intro Hartokarun Sungimusi Kalau kita bahas Hartokarun Sungimusi selalu menjadi topik menarik Bahkan beberapa waktu lalu Hartokarun Sungimusi ini jadi trending sampai keluar negeri Beragam temuan Hartokarun kita memiliki nilai yang fantastis dan juga banyak diburu oleh kolektor Camano kita uang Palembang ini sadar tak kalau kita ini punya Hartokarun Peduli tak kita dengan Hartokarun kita ini Hartokarun ini tidak sekedar benda berharga tapi bernilai sejarah juga Yang kalau diteliti mungkin bisa mengungkap fakta maupun identitas kita di masa lalu Video kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai Hartokarun di Sungimusi Tapi sebelum lanjut untuk yang belum subscribe tolong di subscribe dulu Dan untuk yang sudah subscribe mandai doa ke rezekinya lancar Amin ya robbal alamin Ketertarikan orang terhadap sejarah itu yang membuat dia mahal Pemburu Hartokarun itu tidak akan sampai mengangkat benda-benda itu keluar dari dasar sungai Musi Apa kabar Mangce Bicek? Salam sedolor dari Mang Dayat Kota Palembang kota betuah Kota tua yang punya banyak cerita Bisa dikatakan ke peradaban di Palembang salah satu peradaban tertua di Nusantara Mungkin di dunia peradaban Palembang yang tua ini juga tidak terlepas dari peran sungi Musi Sungi Musi menjadi rahim peradaban di Sumatera Selatan Sumatera Selatan sudah berpenghuni sejak masa prasejarah Dilanjutkan dengan masa Sriwijaya Kerajaan dan Kesultanan Sampai ke masa sekarang ini Dari masa ke masa kehidupan penduduk Sumatera Selatan ini Bergantung dengan sungi Musi Jadi tidak heran kalau di dasar sungi Musi banyak nyimpen harto yang berhargo Artinya kalau kita lihat kondisi perjalanan sejarah kota Palembang Artinya akan banyak sekali harta-harta atau peninggalan-peninggalan yang ditemukan di dalam sungai Musi Seperti yang dipiralkan di sekarang ini kan banyak temuan-temuan emas berbentuk cincin misalnya Nah itu memang rata-rata kalau dilihat dari bentuknya dan motif dan lain sebagainya itu memang lebih ke arah Sriwijaya Kemudian keramik Keramik-keramik Keramik ini mulai dari peninggalan dinasti Ming dan lain sebagainya Nah kemudian kalau kesultanan itu lebih banyak ke koin biasanya Koin dan beberapa benda-benda misalnya yang dipakai stempel Stempel-stempel yang jaman-jaman pejabat lah ya bukan-bukan sultanya tapi pejabatnya Dari perspektif sejarah ada dua hal Yang pertama apa yang terjadi tentang berita artakarun sungai Musi itu menurut emat saya Ini hal yang sangat memprihatinkan menggali Memprihatinkan karena sebetulnya itu sama dengan orang mencuri di rumah kita Tapi kita biarkan ini yang menurut saya sangat memprihatinkan Yang kedua kita juga harus berterima kasih dalam hal ini dengan apa namanya media-media internasional Terutama di Guardian yang mengangkat yang awalnya mengangkat narasi tentang pencurian artakarun di sungai Musi ini Termasuk harkiolog Inggris Sin Kisley Kita harus berterima kasih dengan mereka Karena mereka mengangkat ini menjadi sebuah berita yang kemudian viral di dalam negeri Mereka-mereka ini ya alasannya yang pertama memang nyari napka Jadi kita sempat ngobrol lah ya dengan kawan-kawan ini Ya mereka nyari napka Nah yang kita jadi permasalahkan ini kan ketika mereka nyari napka Mohon maaf ini kita nyebut Pemerintah juga tidak mengapresiasi itu Jika kalau mereka jual misalnya Pemerintah pasti bermainnya dengan hukum Wah ini milik negara, wah ini punya pemerintah Ya tentu mereka akan lari Berlari kan? Nah kalau mereka berlari kan larinya kemana? Keluar Ke kolektor Kaget dulu lah kita ngomong keluar, ke kolektor dulu Nah ke kolektor, kolektor ini mau ngeleksi Itu serah dia kalau sudah punya dio kan Dia meli, merasa meli Nah kejual dengan siapa Nah itu bakal tidak terkontrol sebenarnya Artinya kalau kami mandangnya itu perlu ada win-win solusi lah Kalau istilah sekarang itu artinya Ambe jalan tengah, mana mereka ini Kalau pakai bahasa sekarang diberdayakan Bukan diperdaya Tapi diberdayakan mereka diajak Misalnya atau menjadi tim Tim dari tim kota Misalnya untuk memang nyedot Dibayar oleh pemerintah misalnya Dengan upaya yang layak Layak lah sebenarnya Kalau kebanyakan yang kita jingat itu mereka menggunakan Metodenya itu nyelam Metodenya itu nyelam? Metodenya nyelam Artinya memang mereka menggunakan manusia Yang memang petarung lah kalau aku ngomong ya Petarung mereka dengan menggunakan Alat seadanya Kadang-kadang menggunakan kompresor dan lain sebagainya Mereka nyelam Sistemnya merabak Mereka itu tidak pacat nyengok Bukannya nyengok banyu digelok Pacat ke jingok anu kan Dia merabak Yang pacat diangkat diangkat Yang tidak pacat diangkat mencari bantuan Dikibet dengan tali Yang diangkat Misalnya itu Jadi intinya mereka pakai perahu Pakai ketek uji kita ini Menyelam Agak ada yang dipucuk Ada yang standby untuk membantu Di samping juga Masukkan selang Selang itu dibawa ke bawah Ke pasir bawah itu Di dasar disedot Nah apapun yang tersedot itu Biasanya barang yang kecil-kecil Nah yang kecil-kecil yang masuk pipa semua ini kan Misalnya masuk itu tersedot Yo cak-cak cincin duit Tapi kalau yang besar-besar Diangkat Artinya mereka ngambil itu Juga mempertanggung kenyawa juga Oh asli Mempertanggung kenyawa Menangkap sebuah narasi Yang sangat menyedihkan Menurut saya Di kota Palembang Pertama datang dari Orang-orang yang Boleh dikatakan Berkepenten di Bidang cagar budaya Pertama Mereka menyaksikan Mengenai temuan Arta Sungai Musi Karena mereka Rata-rata berkeyakinan Bahwa Arta Karun Sungai Musi itu Untuk menaikkan Arga Lelang Arta Karun Sungai Musi Dengan berita-berita itu Mereka menganggap bahwa Oh ini Arta Karun ini akan naik Akan naik Arganya di pasar lelang gitu Jadi dalam sisi bisnis Sisi bisnis Karena mereka berkeyakinan Bahwa temuan Arta Karun Sungai Musi itu Kebanyakan adalah Benda-benda Yang ditemukan di luar Lalu kemudian Seolah-olah Ditenggelamkan Kembali ke Sungai Musi Lalu diangkat Nah menurut saya Itu sangat disayangkan Karena Kita kehilangan momen Untuk melakukan Apa yang ingin kita lakukan Sebetulnya Dengan persoalan Pencurian Arta Karun di Sungai Musi ini Karena Menurut Sependek pengetahuan saya Mang Dayat Saya Justru menganggap Persoalan Arta Karun Yang ada di Sungai Musi Itu betul ada Beberapa Misalnya Pasar Lelang Di luar negeri Misalnya Mang Dayat Itu Malah Meminta Para kolektor-kolektor Yang ada di Kota Palemang Khususnya Untuk ikut Kegiatan Pasar Lelang Artinya apa Temuan-temuan Sungai Musi itu Sebetulnya Betul-betul Benda bersejarah Termasuk misalnya Temuan kerami 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 itu Yang sekarang Kolektor yang diundang itu Sampai ke Pasar Lelang Hongkong Korea Selatan Taiwan Bahkan ke Jepang Mang Dayat Nah itu Membuktikan bahwa Benda-benda yang ditemukan Di Sungai Musi Itu adalah Benda-benda yang asli Saya melihat Ada sebuah berita Yang mengembirakan Terutama Dari Dinas Kebudayaan Yang berusaha Mengkaji Artakarun Sungai Musi ini Untuk dijadikan Benda Cagar Budaya Tetapi itu Ada sebuah persoalan Menurut saya Mang Dayat Ketika kita Berbicara tentang Benda Cagar Budaya Pertama Menjadikan sesuatu Itu sebagai Benda Cagar Budaya Itu tidaklah mudah Mang Dayat Harus ada Sebuah kajian Naskah Akademik Untuk mengangkat ini Menjadi Benda Cagar Budaya Kemudian Menjadikannya Perda Yang kita lihat Dalam beberapa Tahun terakhir ini Naskah-naskah Kajian Akademik Itu tidak banyak Dilakukan Tentang Artakarun Sungai Musi Lalu kemudian Selain dijadikan Benda Cagar Budaya Tentu kita harus Punya Kekuatan hukum Misalnya Perdah Yang betul-betul Mengikat secara hukum Yang artinya Tidak memperbolehkan Orang untuk Berburu Artakarun Misalnya di Sungai Musi Nah Perda itu Harus diikat Dengan Perwali yang kuat Nah Sampai saat ini Saya lihat Belum ada Usaha untuk Menuju itu Sayangnya Belum ada Mang Dayat Sehingga Kemudian Yang terjadi Adalah Perburuan Artakarun ini Secara Hukum Itu Terus Menerus berlanjut Sampai sekarang Dan sulit Ditindak secara hukum Menurut saya Ada dua Dampak Jangka panjang Nantinya Mang Dayat Pertama Artakarun Yang ada di Sungai Musi Itu akan Hilang Dari Kota Palembang Dan tentu Dia akan Berpindah ke Negara-negara lain Lewat pasar lelang Dan kemudian Pasar-pasar gelap Yang ada saat ini Sehingga Kemudian Suatu saat Bisa saja Orang luar Nanti Mengklaim Bahwa mereka Adalah Pusat Sriwijaya Dari temuan Artakarun Yang ada di Sungai Musi Yang kedua Mang Dayat Kita akan Kehilangan Apa namanya Sebuah Pembelajaran Akademis Untuk penelitian Lebih lanjut Mengenai Penguatan Kita Kepada Benda-benda Cagar budaya Yang ada di Kota Palembang Terutama Yang ada di Dalam Sungai Musi Sehingga Kemudian Kedepan Ketika kita Misalnya Punya teknologi Yang lebih baik Lagi Pertama Untuk Misalnya Menelusuri Kedalaman Sungai Musi Penelitian-penelitian Tentang Artakarun Yang ada di Sungai Musi Itu Bisa dilakukan Oleh generasi Setelah kita Ini yang Menjadi Apa namanya Kekhawatiran Kita Nanti Ketika Suatu saat Kita sudah Punya teknologi Seperti itu Ada Generasi muda Setelah kita Meneliti Tentang Artakarun Yang ada di Sungai Musi Itu Ternyata mereka Tidak menemukan Apa-apa lagi Berdasarkan temuan 5 tahun Terakhir ini Itu Menglihat Betul-betul Benda-benda Berharga Yang ditemukan Itu Salah satunya Adalah Arca Mah Misalnya Yang ditemukan Penyelam Dari Daerah Tangga Buntu Dan Sebetulnya Kalau saya Secara pribadi Melihat Dari pengamatan Saya 2 tahun Terakhir ini Yang kita Lihat itu Yang ada Misalnya Di Colektor Colektor Itu Adalah Benda-benda Yang kurang Laku Di Pasar Lelang Tapi Yang betul-betul Maksud saya Betul-betul Punya nilai Tinggi Itu Yang keluar Sekarang Saya Berkeyakinan Bahwa Pemerintah Kota Palemong Punya niat Yang Baik Dan Tulus Mengenai Persoalan Ini Untuk Secepatnya Membuat Regulasi Mengenai Perlindungan Artah Karun Sungai Musi Oke Betul-betul Mudah-mudahan Suara kita Didengar Iya Mudah-mudahan Suara kita Iya Ada tambahan lagi Ya ini Sebetulnya Bukan kritik Kita Mendiskritikan Pemerintah Tapi ini Sebuah Gugahan Bersama Harapan kita Jadi kita Hanya bisa Menghancurkan Hanya Bisa Memberi Solusi Kemudian Yang mengeksekusi Semua itu Adalah Pemerintah Karena Pemerintah Diamanankan Oleh undang-undang Pertama Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda-benda Cagar budaya Betul-betul Nah Itulah Macek-bicek Mengenai Pandangan Dari Kado Dedi Untuk Menyelamatkan Harto Karun Di Singen Musi Mudah-mudahan Obrolan kita ini Bisa menambah Kesanah Pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Kalau ada Salah-salah kata Baik dari Narasi Atau Video-video Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton